Keuskupan Agung Jakarta menyatakan turut berduka cita dan prihatin atas serangan bom beruntun di tiga gereja dan sejumlah hotel di Sri Lanka. Pihaknya menilai kejadian itu sangat bertentangan dengan hari perayaan Pasca. Keuskupan Agung Jakarta dan seluruh umat Katolik di Indonesia merasakan turut berduka cita atas peristiwa ledakan bom yang terjadi di tiga gereja dan sejumlah hotel di Sri Lanka pada minggu waktu setempat. Keuskupan Agung Jakarta menilai kejadian di Sri Lanka bertentangan dengan perayaan Pasca. Selain itu Keuskupan Agung Jakarta juga mendoakan agar untuk para korban luka dan meninggal dunia agar dapat ditempatkan yang layak. Kristus mengasihi semua orang maka kita juga diajak untuk mengasihi, mengorbankan kami turut berduka cita, kami bersedih hati atas kejadian dan redakan bom yang terjadi di Kolombo, Sri Lanka baru saja. Kita semua prihatin dan kami berdoa supaya para korban baik yang luka maupun yang wafat diikusertakan oleh Kristus yang bangkit untuk mengalami keabadian dan juga penyelidikan.